Sebelumnya, di pertandingan Udayana lawan Muhammadiyah Malang. Raul, karena kita terdiri dari tiga orang yang semangat menggelora seperti singa yang akan menerekam UMM, Kak Joss. WOOOOOO! WOOOOOO! Hipot ya! Hubungan rasional tapi ada X-school aviasi gitu, ada X-school penerbangan. Iya, benar. Ada X-school penerbangan di UMM? Ada UKM di Degantara. Dengan perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi yang kita terima setiap hari, kita semakin tahu banyak hal. Tapi, apakah kita semakin tahu banyak hal tentang Indonesia? Saya Voskalian Jopala Lopez dan inilah TWK, Tes Wawasan Kebangsaan! WOOOOOO! WOOOOOO! Selamat pagi, siang, sore, malam kepada semua dirumah dan selamat pagi, siang, sore, malam kepada Trisakti dan Ubaya! WOOOOOO! Kita perkenalan dulu, Ubaya. Jadi ada mantan ketua BEM, Ubaya Hansel. WOOOO! Siapa? Saya? Katanya baru Rabu kemarin turun. Oh iya, bener juga. Saya turun ya, kemarin ya. Turun mana? Turun. Ya, turun jabatan maksudnya. Bener. Hansel hari ini sama siapa? Sama siapa aku hari ini? Yang cantik ini loh. Siapa? Hubert! Cantik banget gak sih Hubert hari ini guys? Hubert, video kamu itu bagus banget loh. Taukah kamu? Jika sistem hukum di Indonesia merupakan campuran dari beberapa sistem hukum? Ya, hukum eropa, hukum akamah, dan hukum adat. Thank you so much Kak Jovi. Video TWK caper kamu itu bagus. Kamu sampe hari ini juga masih nge-vlog kan? Mana kameranya? Ini! Mana disini? Itu meja kreatif gua lu taro. Kok titip buat konten doang Kak? Boleh lah ya. Yaudah. Oke mantep. Konten terus ya. Siona sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Oke. Kalian udah siap ya? Untuk TWK. Wah! Oke. Pak Jovi sebentar. Apa-apa? Mau pantun. Mau pantun? Boleh-boleh dong. Jauh-jauh ke Jakarta. Besek! Cuman buat ikut TWK season 2. Oke. Eh siapa kalian guys? Kenalin upaya nih. Wah! Bahkan ya. A-A-A-I. Saksinya A-A-A-A dong. Kalau di briefing tadi A-N-A. Sama juga I. Oke. Nyambung sih-nyambung sih bisa sih. Mantep Hansel. Oke. Trisakti apa kabar Trisakti? Bye. Bye dong. Griselda hari ini dateng sama siapa nih? Sama besti-besti aku dong. Besti dari Trisakti? Iya. Oke. Ada. Siapa kamu namanya? Katanya besti. Katanya besti. Katanya besti. Kak Jo, ini patut dipertanyakan gak sih? Patut. Ini maksudnya aku mempersilahkan dia untuk perkenalan. Oke oke oke. Selanjutnya Fadil. Ada Fadil. Ada Fadil. Kalian semua tuh dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Trisakti semester berapa kalian? Semester 7. 7. Ada pantun lagi gak untuk ngebalas pantun yang ada? Ngebalas gak sih? Ada ya. Oh yaudah apa pantunnya? Apa pantunnya? Ke pasar minggu naik kereta. Jangan lupa beli tri. Dukung kita di TWK. Ada kami Trisakti. Trisakti. Cakup. Oke terima kasih Ubayan Trisakti. Kalian udah tadi mungkin juga sadar gue juga berinteraksi dengan ada meja di sebelah sana. Ini ada perbedaan season 2 dan season 1. Di season 2 ada tim kreatif TWK. Kak Jo sekarang kita sudah mengambil stand. Apa? Kalau saya udah jelas akan mendukung Ubaya. Kenapa? Ubaya ini singkatan dari Universitas Bakal Jaya. Oke. Oke. Dan gue yakin Trisakti komentatornya itu tidak terlalu cerdas Kak Jo untuk cari singkatan Trisakti. Oke. JAK 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 JANGAN SALAH GITU ANDREAS. Seri satu. Ini emang bocah-bocah begini emang harus kita kasih pelajaran gak sih? Iya gak? Iya dong. Hari ini gue bakal dukung Trisakti. U Sakti. Itu U Sakti itu kepanjangan dari U Sakti, Universitas Sakti. Jadi mereka bakal ngasih sakti mandra gitu. Trinya dihilangin. Yang penting sakti. Trinya dihilangin aja kan. Kan kita U Sakti jadi Universitas Sakti. Udah lah gapapa kan. Kita kembalikan lagi ke Kak Jo. Oke. Oke itu guys. Jadi kalau ada supporter ada Andreas. Ada Ferdi dan juga ada kreatif kita Angel ya. Untuk menentukan siapa yang mulai kali ini. Kita akan main permainan tradisional. Mari kita putar. Game apa yang akan kita mainkan? Su Ten. Ada yang tau itu apa? Sweet. Siapa yang paling jago sweet silahkan maju ke depan. Dua orang. Ladies lah. Siona maju lah Siona. 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 Griselle. Oke. Siona yang Griselle. Hai. Duh. 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 Tahu. Duh yang ini apa. Gajah. Gajah. Duh. Duh orang atau manusia ini. Oke ayo Kita sweet. Dua satu. Siapa yang menang tuh. Duh. светl. Langsung aja kita masuk babak WIB Waktu Indonesia Belajar Waktu Indonesia Belajar Di babak ini, tim akan memilih satu provinsi dan host akan memberikan pertanyaan seputar provinsi tersebut. Jika tim merah benar, maka provinsi tersebut akan berubah menjadi warna merah. Namun jika salah, maka akan dilempar ke tim putih. Dan apabila kedua tim menjawab salah, maka provinsi tersebut akan hangus. Kalian akan memiliki 30 titik untuk menjawab setiap pertanyaan. Langsung aja. Kita karena kita universitas dari Jakarta. Jauh dulu ya? Yang jauh. Yang jauh. Yang jauh. Yang jauhnya itu Jakarta. Jadi kalian pilih. Ini Jakarta. Pertanyaan untuk Jakarta adalah. Jakarta adalah kota dengan jumlah titik-titik terbanyak di dunia. Mal, universitas, taman, atau penduduk. Oke. Oke. Jawabat. 3, 2, 1. Penduduk. Penduduk. Kita lihat ya. Jawabannya adalah. Salah ya. Kita lempar ke Ubaya. Jakarta adalah kota dengan jumlah titik-titik-titik terbanyak di dunia. Jawabannya adalah. Mall. Yakin gak ada kota lain di dunia dengan mall lebih banyak daripada Jakarta. Sementara kita pede, Kak. Oke, kita cek. Apakah mall? Hoki-nya boleh juga, hoki-nya boleh juga. Jakarta itu ada hampir 170-an mall di kota ini. Berarti sekarang Ubaya. Oke. Ubaya, silahkan satu provinsi. Kasih tau, Pak. Jawa Timur. Oke, pertanyaan untuk Jawa Timur adalah. Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS 2021, berikut adalah daftar hasil produksi terbanyak dari Jawa Timur. Kecuali susu sapi segar, ayam ternak petelur, telur bebek, sapi perah. Susu sapi segar, saya. Atau telur bebek? Susu sapi segar. Susu sapi segar. Dari Jawa Timur. Sulit ini. Kecuali, bro. Kecuali, kecuali. 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 15 detik. Banyak sapi gak di Jawa Timur? 7, 6, 5. Ayo, atau gak hangus nih? Oke, susu sapi segar. Kita lihat. Jawabannya, apakah susu sapi segar? Tidak. Berarti ada banyak ya susu sapi segar dari Jawa Timur. Oke. Menurut kalian, yang bukan terbanyak dari Jawa Timur adalah? Jawabannya ayam ternak. Ayam ternak. Kita cek. Apakah ayam ternak? Jawabannya adalah emang telur bebek. Telur bebek. Oke, faktanya adalah iya. Jadi, sapi perahnya banyak. Susu segarnya banyak karena sapi perahnya banyak. Ayamnya juga banyak. Yang gak banyak bebek. Kenapa gak ada banyak bebek ya di Jawa Timur? Padahal kan Madura sama Surabaya kan... Bener, banyak bebek ya? Iya. Banyak bebek. Oh, kan dia bikin kan telur bebek gak banyak. Karena bebeknya udah dibunuh duluan. Tapi kan sebelum jadi bebek, sempat jadi telur bebek. Wah. Kursus, konspirasi. Trisakti, silahkan pilih satu provinsi. Oke. Kita pilih Sumatera Barat. Pertanyaannya adalah, berikut adalah YouTuber yang berasal dari sumber. Kecuali A. Arief Muhammad B. Atta Halintar C. Tanboykun D. Irfan Hakim Siapa yang bukan berasal dari Sumatera Barat? Irfan Hakim. Irfan Hakim. Irfan Hakim dari mana? Kita Irfan Hakim dari Sunda. Dari Sunda. Oke, kita cek. Irfan Hakim. Oke. Ubaya, satu provinsi. Kita milih Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tetangga ya? Yes. Jawa Tengah. Tim sepak bola dari Solo adalah Solo FC A. B. Solo United. C. Persolo D. Persis Solo Jawabannya adalah Masih ada 13 detik. Jeng 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 jeng. Sol. Ayo Sol. Ayo Sol. Sol. Tunggu, tunggu lima ya. Tunggu lima. Sol. Sol. Persis Solo. Persis Solo. Persis Solo. Coba kita cek benar atau enggak. Persis Solo. Baya. Mantap Baya. Oke, Trisakti silahkan satu provinsi. Kita pilih Jawa Barat. Pertanyaan untuk Jawa Barat adalah Jawa Barat adalah provinsi yang paling banyak memproduksi Susu, tahu, teh, jagung. Paling banyak apa nih dari Jawa Barat? Kalau enggak salah, Hampir 70% produksi ini di Indonesia dari provinsi Jawa Barat. 10 detik. Oke, tahu. 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 Tahu Sumedang. Iya, tahu Sumedang. Sebanyak itu tahu Sumedang. Oke, kita cek jawabannya. Tahu. Sayang sekali, Ubaya menurut kalian Jawa Barat nih. Produksi apa yang paling banyak? Teh. Yakin? Yakin. Kita cek apakah teh? Kajo, Kajo punten. Informasi ini mah ya. Informasi ya. Itulah, itu teh penyebabnya kenapa di Sunda teh banyaknya teh-teh-teh itu teh. Itu teh 70%nya kontribusi dari teh-teh-teh kita. Sekedar informasi, Kajo. Terima kasih atur nuhun. Atur nuhun, atur nuhun. Ubaya. Yes. Silahkan satu provinsi. Di Yogyakarta. Yogyakarta. Selain menjadi gubernur pertama daerah istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Amengkubwono ke-9 juga pernah menjabat sebagai A. Gubernur Bank Indonesia. B. Panglima TNI dari Angkatan Laut. C. Ketua Mahkamah Agung. D. Wakil Presiden Republik Indonesia. Gak tahu sih, tapi kayak gua harusnya selalu. 20 detik. Jawabannya C, Ketua Mahkamah Agung. Kak Choy yakin? Kak Choy yakin? Salah! 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 Salah ya, salah ya? Balik dong. Balik. Oke, kita cek. Apakah jawabannya Ketua Mahkamah Agung? Dilempar ke Trisakti, menurut kalian Hamengkubwono ke-9 pernah menjabat sebagai Wakil Presiden. Oke, lock ya? Lock, lock, lock. Wakil Presiden, kita cek jawabannya. Fun fact, dia adalah wapres kita yang kedua. Beliau adalah wapres kita yang kedua. Trisakti silahkan, satu provinsi. Jadi boleh, mau. Oke. Sumatera Selatan? Pertanyaan untuk Sumsel adalah, Apa jenis empe-empe asal Palembang yang ada di gambar ini? Adaan, lenggang, lenjer, pistel. Itu bulet kan ya, Kak? Itu bulet. Bulet yang udah dipotong empat. Oke, adaan? Adaan. Sering makan pempe nih kayaknya ini. Orang Palembang. Orang Palembang ya? Iya. Oke, kita cek jawabannya. Weeey, adaan. Kalian tau gak kalau yang lenjer tuh bentuknya gimana? Penjer panjang. Pistel? Pistel tuh dia kayak pastel gitu soal aku, tapi di dalamnya ada kayak bengkoang maybe gitu. Iya kan? Oke, bener. Asli. Gak malu-maluin lah ya, bener ya. Oke. Bukan cuma pempe kapal selam, berikut adalah beberapa jenis pempe khas Palembang. Lenjer, keriting, pistel, adaan, tahu, kulit, tunu, lenggang. Kamu udah pernah makan yang mana aja nih? Ubaya. Silahkan satu provinsi. NTT. Oke, pertanyaan dari NTT adalah. Lagu dari NTT dengan lirik? Sorong ke kiri, sorong ke kanan. Ada lanya kan? Ada berapa la? Di situ. La 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 la. Lain? 11. Coba kita cek. Berarti A, 11. Apakah 11 itu benar? Yes. Oke, berarti skor sementara di akhir babak pertama adalah 4 untuk Ubaya dan 3 untuk Trisati. Sampai ketemu di babak kedua TWK Waktu Indonesia Tau Sistem pada babak ini adalah rebutan Pertanyaan berskala nasional dengan nilai 2 poin Terdapat 3 tipe soal pada babak ini yaitu Tunggal, majemuk, dan temukan misinformasi Sebelum pertanyaan dibacakan, masing-masing tim akan memilih satu provinsi terlebih dahulu Apabila terdapat pulau atau kluster dengan satu warna dominan tanpa warna tim lawan Tim tersebut akan mendapatkan 3 poin tambahan Oke, silahkan pilih satu provinsi Papua Kalian pilih Aceh Aceh, oke Pertanyaan pertama adalah Puisi berjudul tentang seseorang Karya Rako Prianto dengan penggalan puisinya Pecahkan saja gelasnya biar ramai Puisinya ada di sebuah film Indonesia Yaitu Aku Hah? Aku Oh, ada apa dengan cinta? Yang mana nih? Jadi kamu atau ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cinta? Oke kita cek apakah jawabannya benar? Kalian ingat kan, kalau kalian bisa berhasil mengumpulkan satu pulau atau satu kluster bisa plus 3 poin Pilih provinsi dulu masing-masing Trisakti satu provinsi Lampung Lampung dan Sumatera Utara Langsung saja pertanyaan kedua Salah satu pemain bulu tanggis ganda puntra Indonesia Oke Fadil Dua-duanya atau satu-satunya? Eh atau satu? Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan Dimintanya satu dikasihnya Dua Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan Kita cek jawabannya Fer your team That's my team Jaya Jaya That's your team ya Jaya 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 Sebelum pertanyaan ketiga Silahkan satu provinsi Riau 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 Dan Ya Riau Hah? Mereka milih Riau juga? Oh yaudah kepulauan Riau Oke Riau Dan kepulauan Riau Kepulauan Riau Pertanyaan ketiga Di Piala Dunia Qatar 2002 Mereka duluan Bola Oke Cek bola Oke Ini adalah pertanyaannya jemuk Kalian gak bisa mencet lagi ya Ini untuk kalian Pertanyaan Kedua Provinsi mana Yang memproduksi bola ini paling banyak? Jawa Timur Yakin sekali Sepertinya Fadil suka nonton bola? Iya Bakal nonton Qatar 2022? Kayaknya gak bisa Kenapa? Bukan di Qatarnya Maksudnya di TV bakal nonton gak? Kalo bisa nonton Kalo bisa nonton Kalo bisa nonton ya? Karena Sibuk skripsi Sibuk skripsi Oke Yakin ya Jawa Timur? Yakin gak yakin Kita cek jawabannya Fadil Itu dia Fadil Itu dia Skornya sementara adalah Sembilan empat Wow Ingat Kalian bisa nyolong Si mereka loh Tapi kalian harus mengorbankan provinsi sendiri Kalo kalian salah Pilih provinsi dulu Ubaya Bali Oke Bali masih belum ada yang ambil Trisakti? Bengkulu Wah bentar lagi ini ya Bali dan Bengkulu Pertanyaannya adalah Siap-siap UKS Wih dih Lo yang mencet lo yang pede sekarang UKS adalah Unit Kesehatan Sekolah Unit Kesehatan Sekolah Jawabannya adalah Selamat kalian dapet Bali Kalian dapet Bali ya Selamat kalian bisa dapet Bengkulu atau gak Pertanyaan berikutnya UKM adalah Unit Kegiatan Mahasiswa Oke kita cek Unit Kegiatan Mahasiswa Oke Jangan mau ngalah Jangan mau kalah Jangan mau kalah Oh gak mau kalah Pertanyaan terakhir di babak ini Kalian harus menemukan satu statement yang misinformasi Provinsinya apa lu? NTB NTB dan? Jambi belum tadi Oke Pahlawan revolusi Terdapat tujuh pahlawan revolusi Dua Pahlawan revolusi adalah prajurit yang gugur dalam upaya penculikan dan kudeta G30S Tiga Terdapat sebuah jalanan bernama Tuparef Singkatan dari tujuh pahlawan revolusi Untuk mengenang jasa mereka Mana yang misinformasi? Pernyataan Nomor Dia mau ngambil aja nih Satu Dua Pernyataan tiga Terdapat sebuah jalanan bernama Tuparef Yes Coba kita cek jawaban mereka Sayang sekali ada jalan namanya Tuparef Itu ada di Cirebon dan juga ada di Jakarta Tepatnya di Jakarta Timur Karena ada tujuh jenazah pahlawan revolusi yang ditemukan di lubang buaya Makanya ada Tuparef, tujuh pahlawan revolusi Kalimat misinformasinya adalah Terdapat tujuh pahlawan revolusi Jadi gini Bener ada tujuh jenderal dalam lubang buaya Tapi sebenernya ada sepuluh pahlawan revolusi Jadi Sembilan perwira militer TNI Angkatan Darat Dan satu polisi gugur dalam upaya penculikan dan kudeta gerakan 30 September Ada sepuluh Oh polisi emang tujuh Yang ditemukan di lubang buaya tujuh Makanya nama jalannya jalan Tuparef Paham, paham, paham Kamu tau gak sih ada sepuluh tokoh pahlawan revolusi Indonesia Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani Letnan Jenderal R. Supramto Letnan Jenderal M.T. Hariono Letnan Jenderal S. Parman Mayor Jenderal D.I. Panjaitan Mayor Jenderal Sutoyo Sismo Miharjo Kapten Pierre Tendean Aibda Karel Satsuit Tubun Brigadir Jenderal Katamso Darmo Kusumo Dan Kolonel Sugiono Di akhir babak kedua skornya adalah 9 untuk Trisakti dan 6 untuk Ubaya Langsung aja kita masuk ke babak ketiga Waktu Indonesia tangkas Pada pertandingan ini Peserta harus menebak nama tokoh-tokoh Indonesia yang muncul di layar dalam 5 detik Jika salah menebak akan dieliminasi Alur menebak adalah secara zig-zag Tim dengan anggota yang tersisa paling banyak adalah pemenangnya dan mendapatkan 3 poin Jadi dari tim dengan poin tertinggi dari Grisel Siap Ayo kita main tebak tokoh Ahok Ahok, Basuki Oke Ciro Pauline Oke Risma Titu Nabila Berarti kamu udah bergratisan Imam Bonjo Itu sekarang dia Siona Udah aku bilang ini cepet kan Udah aku bilang ini cepet Jadi Siona mohon maaf Siona mundur dulu ya Iya Oke Ini siapa? Ada yang tau? Dulu ketua MPR Amin Rais Oke boleh 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 Siona boleh mundur dari barisan Oke kalian siap ya Ini cepet itu ya Ingat urutannya Tadi Siona berarti sekarang Fadhil ya Fadhil akan nebak gambar yang depan kalian sekarang ya Abis Fadhil langsung ubert Siap Fadhil sekarang kan? Iya Oke Fadhil Arief Muhammad Arnold Purnomo Gatau gitu ya Gatau Udah udah jujur Udah jujur Gatau Oke Gatau pas Budiman Sujadmiko Gatau Gatau ya Gapapa-apa Grisel thank you Grisel boleh mundur Semangat guys Sekarang berarti Wuhh Saya Hansel ya Oke Abis Hansel, Nabila, Nabila, Hubert gitu ya Siap ya Hansel Let's go Nah kita selesai Sandiaga Uno Hubert Hubert Sayang sekali Pemainnya Tanah Janam gak tau soalnya sebenernya Bener yang main perempuan Tanah Janam Tara Basro Bener 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 Oke Sekarang ke Fadhil ya Tretan muslim Tretan muslim Kamu harus tau Kamu harus tau Kamu harus tau Itu gubernur mu Gubernur mu Gubernur mu Mukanya kayak gitu tak Wah ini resolusinya salah Ini gimana ini? Aduh Hansel ini gimana nih? Gak tau gubernur Mungkin warga Jakarta ya Bener Gak tau Gak tau Gak tau Saya lahirnya bukan di Surabaya Gak tau Gak tau Oke berarti yang menang game ini adalah Trisakti Wow Trisakti Boleh balik ke timnya lagi Boleh balik ke timnya Trisakti Tiga kesempatan Harus bener Dan harus provinsi yang belum pernah diambil Contoh Misal kalian bilang Kak Aku mau Maluku Tenggara Itu gak ada Langsung hangus kesempatannya Silahkan Tiga provinsi Sulawesi Utara Sulawesi Utara Satu Gorontalo Gorontalo Dua Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Tiga Tiga poin untuk Trisakti Mantap Sekarang kita akan main game kedua Lihat dan tebak Lihat dan tebak challenge Tiap tim harus menggunakan indera yang dimiliki Baik itu mata, hidung, telinga, atau lidah Untuk menebak apa yang ada di hadapan mereka Tiap tim harus berdiskusi Dan menuliskan jawaban mereka di papan tulis Tim yang berhasil menjawab dengan benar Akan mendapatkan tiga poin Grup pertama untuk lihat dan tebak challenge Saya persilakan Ubaya untuk maju ke depan Hansel Bakal maju dan melihat Untuk menebak Makanan ini apa Makanan ini apa Siona Bakal maju untuk mencium Lalu Hubert akan maju untuk nyium Makanan pertama Makanan kedua apa Nanti kalian lembuk bareng ya Berasakan penglihatan Penciuman Dan rasa Sel gimana Sel Ini dua-duanya Dua-duanya ini apa Dari yang lu lihat Jadi yang ini adalah makanan A Ini adalah makanan B Oke sel Nanti Kan mereka bakal kasih input juga Ini apa ini apa Oke Dari lihat ya Sekarang Grisel silahkan maju Dan dilihat saja Ini A Ini B Gak boleh dicium ya Enggak Dilihat saja Dilihat saja Ada apa saja dalam situ Ada apa tuh Ini ada apa di sini Oke Terkelihatan ya Iya Oke Ini adalah A Boleh dicium Baunya 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 tuh ini gak sih Aduh Kayak santan-santan gitu ya Santan ya Santan ya Santan Santan ya Santan ya Santan Ini yang B Yang B Yang B Ini B Ini Wah ini kayak Ini tau yang ini Ini B B Oke Ini makanan lu Ini A Cium baik-baik Cium baik-baik ya Ini kalian diskusikan Hati-hati kena rambut dia Iya Enak ya Enak ya Baunya Ini B Enakan A atau B coba Ini B Kecium Hampir mirip ya Iya kayak sama aja Kecium gak Kecium Kecium Coba lagi-lagi Ini adalah makanan A Silahkan Diicip Disopin atau Boleh Hansel Hansel dari sini Oke Oke Gak-gak-gak 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 Sumpah ini ada banget Oke Ini adalah A B Apa lagi? Udah deh Kuahnya aja Kuahnya aja Request kiss Dil ini yang A ya Ini yang A Gue akan nyuapin lu Dil Ini yang A Ini A Itu A Iya pak Nanti asik Sangat asik gitu ya Oke Ini B Nah Mantep nih bagian ini Ini B ya Familiar ya B sangat familiar Lebih asing A ya Kasih semangat lu dong Untuk kedua tim Pas kekali ngerembuk Terima kasih Kalian sekarang boleh buka tutup mata kalian Ambil papan di bawah Silahkan tebak A apa dan B apa Kalian tau ya Kalian tau ya Oke Oke Lebih Spesifik lagi Antara A dan B Manakah Yang Soto Bandung Antara A dan B Langsung bingung Tadi kayaknya gak ada Soto Bandung deh Hehehehehe Oke Masuk Masuk Orangnya bukulin Eh Kok pengen sama pertama Oh gak tau bentuknya Soto Mi Soto Mi Soto Mi Soto Bandung Anami nya gak ada Waktunya sepertinya sudah cukup ya Oke gak usah pertanyaan Oh gak usah Manakah yang Soto Bandung Hitungan tiga ya Hitungan tiga Kalian balikin papan kalian Tunjukin ke arah kamera kalian masing-masing ya Jangan ke arah saya Oke Tiga 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 Dua Satu A Berarti makanan yang kalian cicip Cium dan lihat pertama adalah Soto Bandung Soto Dan yang kedua adalah Soto Ayam Soto Banjar Soto Ayam Soto Banjar Yang merupakan Soto Bandung adalah Benar A A adalah Soto Bandung Jadi kalian berdua masing-masing dapet tiga poin Tepuk tangan dulu Ubaya silahkan pilih tiga provinsi yang tersisa Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara Kalimantan Timur Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat Itu untuk Ubaya, Kalimantan Barat, Tengah Timur Untuk Trisakti silahkan tiga provinsi Jambi Jambi Banten Banten Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Pemenang Dari match antara Trisakti dan Ubaya Adalah Dengan skor 15 9 Pemenangnya adalah Trisakti Selamat Trisakti Ansel Siona Puber Guys Thank you udah mau jauh-jauh ke Jakarta untuk syuting TWK dan main game TWK Terima kasih banyak Terima kasih banyak Ubaya Terima kasih banyak Semoga Para penonton di rumah juga bisa menebak tadi yang mana ya Susah karena ngeliat doang di Youtube Gak bisa nyiu, gak bisa ngerasain Semoga wawasan kalian tentang Indonesia Nambah dengan menonton TWK Terima kasih sampai ketemu di episode berikutnya Pertandingan berikutnya IPB Lawan ULM Tukang bubur naik haji Menurut kalian ada berapa episode? Gak tau berapa ribuan gitu Kayaknya seribuan gitu Ada seribuan ya? Ampe Tukang hajinya udah gak ada lagi gitu disat Kan emang tukang bubur kan? Tukang hajinya siapa pertanyaannya Wak? Tukang haji itu apa tukang haji? Haji sekarang profesi ya Jadi kenapa harus dipindahin di tangan kiri ke tangan kanan itu? Kenapa? Pindah beban Pindah beban? Tapi kan orangnya sama Sama aja bebannya nih Ya dari mahasiswa jadi Menganggur dulu Itu lucu Itu lucu Itu lucu Terima kasih kepada hotel partner TWK Season 2 Pop Hotel Tebe Jangan lupa subscribe